Intro Tudingan terhadap Iran sebagai pelaku serangan drone terhadap fasilitas minyak Arab Saudi yang digaungkan Amerika Serikat dikonfirmasi negara-negara Eropa. Walau belum akan menempuh opsi militer, retorika perang dan ancaman dari dua belah pihak yang bertikai semakin meningkatkan eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah terus meningkat pasca serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi. Tudingan terhadap Iran sebagai pelaku serangan yang digaungkan Amerika Serikat semakin kencang karena negara-negara yang mengkonfirmasi itu terus bertambah, walau Iran tegas membantah. Jerman, Perancis, dan Inggris telah senada dengan Amerika Serikat menyatakan bahwa Iran berada di balik serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi. Serangan fasilitas minyak Saudi itu telah mengubah situasi di Timur Tengah menjadi potensi perang besar jika salah dalam bersikap. Sikap Amerika Serikat beserta sekutunya maupun Iran dalam pengelolaan konflik Timur Tengah berkesan saling bertentangan. Retorika perdamaian yang disampaikan pemimpin dari kedua negara di sidang umum PBB di New York pekan ini selalu disertai dengan ancaman dan tekanan. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran sebagai negara yang haus darah. Trump juga menyerukan negara-negara lain untuk bergabung bersama menekat Iran setelah serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi. Menurut Trump, serangan itu memicu kekhawatiran perang besar. Namun ia terus menahan diri untuk tidak melakukan aksi militer, setidaknya untuk sementara waktu. The United States does not seek conflict with any other nation. We desire peace, cooperation, and mutual gain with all. But I will never fail to defend America's interests. Prosperity rips apart. All nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continue, sanctions will not be lifted. They will be tightened. Walau belum akan menempuh opsi militer, Amerika Serikat telah menyetujui untuk menambah personel militer dan sistem pertahanan rudal ke Timur Tengah, serta mengeluarkan sanksi ekonomi baru bahkan yang lebih berat untuk menekan Iran. Sanksi yang terbaru diberikan kepada Bank Sentral Iran. Perespon tudingan dan retorika Trump, Presiden Iran Hassan Rouhani balik menunduh Amerika Serikat sebagai pendukung hulung aksi terorisme yang terjadi di Timur Tengah selama ini. Di mana Amerika pergi, di sana terorisme segera berkembang. Rouhani kemudian mencontohkan keterlibatan militer Amerika Serikat di Suriah tanpa izin dari Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai terorisme Amerika. Terima kasih telah menonton! Terā Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sikap Iran yang selalu menunjukkan ketidakgentarannya terhadap ancaman Amerika Serikat dan sekutunya, juga kembali diperlihatkan dengan memamerkan 18 rudal balistik dan 10 lendak baru untuk misil jarak jauh dalam parada militer akhir pekan lalu. Senjata-senjata itu secara tidak langsung untuk menggertak Amerika Serikat agar menjauhi kawasan Teluk Persia. Senjata-senjata yang dipamerkan itu diklaim mampu menjangkau pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran menilai itu dengan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dianggap dapat membahayakan negerinya, sehingga ancaman apapun yang mengarah ke Iran akan dibalas dengan kehanjuran. Selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada PBB bahwa Iran berada di balik serangan yang mengganggu hampir separuh produksi minyak Saudi selamat menikmati